Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Setia Bah Janem pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tip tentang cara men-setting tenda n301 ini sebagai akses point hotspot poceran ya Nah di sini saya akan setting menggunakan handphone jadi tenda ini akan dijadikan sebagai pemancar atau akses point untuk hotspot poceran Oke kita lanjut saja ke tutorialnya langkah pertama seperti biasa kita tancapkan dulu untuk powernya tunggu sampai lampu dibilan ini berkedip ya berarti kalau sudah berkedip berarti dia sudah memancarkan nama WiFi Oke kita tunggu nah ini sudah berkedip-kedip ya di bagian sisnya berarti sistemnya Oke kelihatan kan kedip-kedip Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan dan handphone langkah selanjutnya kita koneksikan ke nama WiFi yang dipancarkan oleh tenda n301 Oke kita Nyalakan dulu WiFi-nya nah disini sudah ada ya tenda nama WiFi-nya tenda underscore ae700 kita koneksikan kita tunggu sampai terkoneksi dan pastinya terkoneksi tanpa internet nah disini ada pemberitahuan kita klik saja jaga koneksi WiFi nah disitu sudah ada ya tersambung tanpa internet Oke di sini kita kita keluar saja lalu kita buka Chrome nah disini kita masukkan IP default dari tenda tersebut yaitu 192 168 0.1 ini adalah IP default dari tenda n301 ya lalu oke nah disini ada tiga pilihan connection tipe PPPOE Dynamic IP static IP silahkan kalian pilih Dynamic IP pilih Dynamic IP lalu disini WiFi namenya dirubah sesuai keinginan kita karena eh tenda n301 ini adalah pesanan untuk anisacel.net ya jadi saya langsung saja kasih nama disini hotspot 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 anisacel.net seperti itu ya saya kasih nama hotspot anisacel.net hotspot anisacel.net nah untuk WiFi passwordnya dikosongkan saja karena ini akan digunakan sebagai akses point WiFi poceran jadi nanti passwordnya oleh pocer ya ini kosongkan saja jadi cukup seperti ini saja koneksinya koneksi tipenya dipilih Dynamic IP WiFi namenya silahkan diisi sesuai keinginan kita lalu setelah ini kita klik OK nah disini sudah tersimpan ya kita tunggu sampai WiFi nya tersambung otomatis ke eh anisa lagi kalau misalkan enggak otomatis tersambung kita koneksikan lewat sini aja nah disini sudah tersambung kembali ya sudah tersambung kembali jadi ini di tampilan Chrome nya cukup direpress saja nah tinggal klik yang gambar panah bulat ini pojokan nah di bagian ini kalian pilih strip tiga di atas pojok kanan lalu pilih LAN parameter atau LAN IP nya sesuai jaringan kita agar nantinya si tenda ini bisa kita remote eh apa bisa bisa kita remote melalui IP di jaringan kita seperti itu ya ini kan IP masih IP default ini masih IP the power jadi kita rubah saja disesuaikan dengan interface jaringan kita saya masukkan IP nya seperti ini ya kalau kasih IP nya jangan ngikutin yang ini tapi disesuaikan saja dengan jaringan kalian nah ini untuk DHCP servernya di checklistnya dihilangkan saja tujuannya agar nanti eh klien yang masuk poceran yang masuk melalui akses point tenda ini mendapatkan IP otomatis dari router apa dari mikrotik ya langsung dari mikrotik alokasi IP nya bukan dari router ini jadi DHCP servernya dihilangkan kan enable nya selanjutnya get and time nya ini bisa dirubah bisa disesuaikan nah ini yang Jakarta ya Nah selanjutnya ke bawah di bagian bawah ini di sistem auto maintenance nya mau di untuk reboting setting otomatisnya mau di setting apa enggak terserah kalau saya enggak ya enggak usah nah udah cukup jadi untuk di bagian administration ini hanya ini saja yang dirubah jadi IP LAN IP address nya terus ininya dihilangkan untuk DHCP servernya di disable ya untuk timnya silahkan dirubah disesuaikan dengan wilayah atau lokasi kalian udah gitu aja lalu klik oke nah disini kita klik oke lagi untuk merubah IP LAN IP nya IP address nya nah kita tunggu reboting sampai selesai nah ini reboting sudah selesai kita keluar nah sebelum melakukan pengetesan saya mau kasih dulu mau kasih dulu cara memasukkan LAN nya atau cara menancapkan LAN nya nah teman-teman untuk tenda seri atau model n301 ini bila mana mau dijadikan sebagai akses point lain untuk LAN yang lain untuk LAN yang dari mikrotik ya sumber internetnya dari mikrotik jadi ditancapkannya ke bagian LAN 1-3 nah ini kan LAN 1-3 jadi jangan diwan beda sama TP-Link enggak kalau produk TP-Link biasanya untuk dijadikan akses point itu kaya WR 840N itu bisa dimasukkan diwan ya di bagian one nah lain halnya kalau untuk tenda ini jadi dimasukkannya di bagian LAN antara 1-2-3 kalau diwan dia tidak akan bisa masuk ke login peg seperti itu ya kalau di bagian ini 123 ini akan berjalan normal jadi saya akan contohkan pilih di bagian LAN 3 nah seperti ini ya di LAN 3 jadi warnanya di kosongkan saja oke kita lanjut ke tampilan handphone lagi untuk pengetesan nah oke teman-teman sekarang kita melakukan pengetesan dengan cara login melalui akses point tenda n303 yang sudah dirubah namanya nama wi-fi nya tadi hotspot anisacell.net ya kita ke wi-fi nah disini ada hotspot anisacell.net kita klik nah oke sudah masuk ya ke login peg ya lalu kita coba masuk menggunakan ID kita oke kita masuk nah disini sudah terhubung ya oke sudah terhubung kita coba ke YouTube oke ini sudah bisa ya coba kita putar salah satu nah ini sudah berjalan normal ya oke sekarang kita coba speedtest nah disini kita coba speedtest oke sudah berjalan ya oke sudah berjalan ya oke dapat unduhan 3,22 karena disini saya limitnya sengaja ya di kisaran 4 mbps seperti itu oke sudah berjalan ya teman-teman begitulah tutorial cara setting tenda n301 sebagai akses point di wi-fi hotspot poceran oke dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke